Marah guys ya, emosi, kesal saya melihatnya ya guys ya, ini betapa membuat saya marah ya guys ya, mengapa? Terkadang saya rasa kesal hati saya ya guys ya, karena situasi kedua negara ini pasti tidak sama. Terima kasih. Tidak ada syarat minimal usia, tak ada syarat pengalaman kerja minimal 3 tahun. Hari Raya Idul Fitri, Cina, India, semua jalan tol di Malaysia gratis. Harusnya pas hari raya tuh lah jalan tol ini banyak dapat duit. Buat paspor ke Malaysia nih hari minggu pun ada. Jadi hari minggu mereka nggak libur C. KWSP atau jaminan hari tua, potongan untuk karyawan 9%. Kontribusi perusahaan 12-13%. Bisa ditarik sebagian, untuk pendidikan, cicilan rumah, kesehatan atau dana darurat, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Tiap komplek perumahan dia nih ada playground, outdoor. Oh yang macam kak tamang kanak-kanak tuh ya. Kiri kanan perkebunan sawit, tapi jalannya udah aspal. Sekolah, kantor polisi pun, gedung dia bagus-bagus mbak Yu, padahal dikat kampung. Oke, jadi ceritanya gini. Di Malaysia tuh banyak hal yang buat orang Indonesia kayak, Hah, kok bisa gitu sih? Salah satunya, nggak ada tukang parkir. Di sini semuanya udah sistem otomatis. Jadi lo tinggal masukin mobil ke tempat parkir, terus bayar pake mesin. Kalau ada yang bantu-bantu atur jalan, itu namanya pauga. Bukan tukang parkir yang biasa minta uang. Nah, soal pungutan liar atau pungli, itu maksudnya kayak uang yang diminta secara ilegal, yang nggak resmi gitu. Kayak yang kadang kita lihat di jalanan Indonesia. Terus nih, yang bikin beda juga di Malaysia, kalau lo lewat toko-toko, sering banget ada tempelan lowongan kerja di depannya. Lengkap sama gaji dan benefitnya loh. Dan yang asik, nggak ribet soal syarat-syarat kayak minimal umur atau pengalaman kerja 3 tahun. Jadi siapa aja bisa coba apply. Pas hari raya, jalan tol di Malaysia gratis. Nggak kayak di Indonesia yang pas lebaran justru rame banget dan harus bayar mahal buat lewat tol. Mungkin karena di... Sebentar, 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 sebentar. Ini saya baru tahu nih guys ya. Karena saat event-event besar, ya seperti acara kegagamaan dan lain-lain, bahkan tol di Malaysia itu gratis ya guys ya. Tapi kalau di tempat saya, saya rasa itu tidak ya. Karena itu dapat diambil kesempatan untuk meraih uang yang lebih banyak. Karena di hari-hari seperti hari besar itu, tentu banyak kendaraan-kendaraan yang akan lewat tol ya guys ya. Dan itu dapat lebih dimanfaatkan menjadi sumber pendapatan lebih ya guys ya. Tapi di Malaysia tidak begitu ya. Semakin ramai orang yang lewat, maka akan digratiskan. Wow, ini baru tahu guys. Dan ini sangat unik menurut saya ya. Dan juga tentunya sangat membantu bagi banyak masyarakat guys. Malaysia udah ada sistem lebih rapi, jadi bisa kasih gratis. Yang juga bikin seru, di Malaysia kantor imigrasi buka di hari minggu. Jadi kalau lo butuh urus paspor, nggak perlu nunggu weekday. Bisa juga urus pas libur. Praktis banget kan? Terus ada KWSP, semacam jaminan hari tua buat pekerja. Potongan dari gaji karyawan itu 9%. Sementara perusahaan yang punya kontribusi 12-13%. Oh, perusahaan 12-13%. Makanya lagi, lo bisa narik sebagian dari dana KWSP buat keperluan pendidikan, cicilan rumah, kesehatan, atau buat darurat. Walaupun tetap ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Satu lagi yang bikin Malaysia kelihatan rapi. Tiap komplek perumahan pasti ada playground outdoor buat anak-anak main. Jadi mirip taman bermain kanak-kanak. Jalanan pun aspal meskipun kiri-kanannya penuh perkebunan sawit. Gedung sekolah dan kantor polisi juga bagus-bagus. Bahkan di kampung sekalipun. Pokoknya tertata deh. Nah lanjut lagi nih. Kalau lo jalan-jalan ke kampung-kampung di Malaysia, satu hal yang lo bakal notice adalah infrastruktur mereka. Meskipun di pedesaan, jalanannya udah rapi. Aspal mulus. Gak jarang juga lo bakal ketemu gedung sekolah yang kelihatan modern sama kantor polisi yang bangunannya kokoh dan bagus padahal posisinya di pelosok kampung. Jadi gak heran sih kalau banyak orang Indonesia suka terheran-heran pas ngeliat ini karena beda banget sama kondisi di beberapa kampung di Indonesia yang mungkin fasilitas publiknya masih seadanya. Terus soal pendidikan di Malaysia juga menarik. Anak-anak sekolah di sini rata-rata punya fasilitas yang lumayan lengkap. Banyak sekolah punya lapangan, taman bermain, dan ruang kelas yang nyaman. Ini bikin kegiatan belajar mengajar jadi lebih efektif dan menyenangkan buat murid-muridnya. Lingkungan pendidikan yang kondusif pastinya berpengaruh besar terhadap kualitas pendidikan itu sendiri. Setuju. Satu lagi yang bikin orang Indonesia terkadang kagum sama Malaysia adalah soal sistem kerja mereka. Kayak di lowongan kerja yang ditempel di toko-toko tadi, selain nggak ribet soal pengalaman, Malaysia juga dikenal nggak terlalu menuntut syarat-syarat yang memberatkan calon pekerja. Lo bisa mulai kerja meskipun nggak punya pengalaman kerja bertahun-tahun dan kebanyakan tempat udah jelas. Lagi-lagi guys, saya gemes ini ya, gemes ingin berkomentar ya. Mohon maaf kalau saya sering post-post seperti ini. Tapi tadi dikatakan KWSP ya guys ya, itu adalah salah satu untuk masa tua guys ya, KWSP. Itu kalau di Indonesia seperti BPJS, Ketenagakerjaan, karena dapat dicairkan setelah kita tidak bekerja lagi atau di masa pensiun ya. Tapi yang saya herankan, KWSP ini bukan hanya disiapkan dana tersebut untuk masa tua guys, namun juga dana itu dapat dipergunakan untuk pendidikan dan juga untuk keadaan-keadaan arjen atau darurat lainnya yang benar-benar sangat penting ya guys ya. Maka dana itu akan dapat dicairkan. Nah, berbeda ya guys ya. Kalau di Indonesia, di tempat saya, kalau BPJS Ketenagakerjaan itu dicairkan memang hanya pada saat kita tidak bekerja lagi ya guys ya, seperti itu. Tapi kalau di Malaysia tidak begitu ya. Saya baru tahu ini guys ya. Oke, kita lanjut. Setransparan soal gaji dan benefit. Ini beda banget sama di Indonesia, dimana seringkali syarat kerja terasa berat, apalagi buat mereka yang baru pertama kali nyari kerja. Yang bikin makin menarik adalah di hari besar agama seperti Idul Fitri, Tahun Baru Cina, atau Dipa Valley, jalan tol di Malaysia biasanya digratiskan. Di momen ini biasanya jalan tol justru paling rame kan? Iya, iya. Tapi Malaysia malah kasih gratis. Padahal banyak banget pengguna jalan tol yang harusnya bisa jadi sumber pemasukan. Ini sih salah satu bentuk pelayanan yang bikin orang merasa nyaman tinggal di Malaysia. Jadi kalau dipikir-pikir, banyak banget hal yang bikin Malaysia terlihat lebih terorganisir dan tertata. Dari mulai sistem otomatis di parkiran, fasilitas umum yang baik, sampai kesempatan kerja yang lebih terbuka. Gak heran kalau banyak orang Indonesia yang kadang merasa heran atau bahkan iri ngeliat kemajuan ini. Lanjut lagi nih soal kesejahteraan pekerja di Malaysia. Di sini ada sistem yang namanya KWSP, atau Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, semacam jaminan hari tua buat karyawan. Sistem ini bikin pekerja lebih tenang karena dari gaji mereka dipotong sekitar 9% buat disimpan di KWSP. Sementara perusahaan juga ikut nyumbang antara 12-13% dari gaji karyawan. Ini bikin tabungan untuk masa tua jadi lebih terjamin. Yang menarik lagi, dana KWSP ini gak cuma bisa dipakai buat hari tua aja. Kalau lo butuh dana buat pendidikan, cicilan rumah, kesehatan, atau keadaan darurat, lo bisa tarik sebagian dana KWSP loh. Tapi ya, tetap ada syarat dan ketentuannya. Jadi selain buat pensiun, ini juga bisa bantu di masa-masa genting. Terus, kalau lo lihat perumahan di Malaysia, hampir semua komplek perumahan punya fasilitas playground buat anak-anak. Jadi anak-anak di sini punya tempat main yang aman dan nyaman di sekitar rumah mereka. Ini penting banget kan? Karena ruang bermain yang memadai buat anak-anak tuh bikin lingkungan jadi lebih ramah keluarga. Dan yang bikin beda, meskipun lo lagi di daerah pedalaman yang kiri-kanannya kebanyakan perkebunan sawit, jalanan tetap diaspal rapi. Gak ada cerita jalanan becek atau rusak, bahkan di kampung-kampung sekalipun. Jadi kalau kita bandingkan sama beberapa tempat di Indonesia, Malaysia udah lebih tertata. Mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, sampai sistem kesejahteraan buat kerjanya. Gedung sekolahnya aja, walaupun di kampung, kelihatan bagus dan terawat. Kantor polisi juga gitu, kelihatan profesional dan bersih. Hal-hal kayak gini bikin standar hidup di Malaysia terasa lebih tinggi dan lebih rapi. Lanjut lagi nih, soal fasilitas publik di Malaysia. Salah satu yang sering bikin orang Indonesia kagum adalah, setiap kompleks perumahan, pasti ada playground buat anak-anak. Lo tau kan, kalau di Malaysia, mereka sangat peduli sama ruang publik yang aman dan nyaman buat keluarga. Jadi, gak cuma soal rumah dan jalanan aja yang tertata rapi, tapi mereka juga kasih perhatian khusus buat ruang bermain anak-anak. Ini hal kecil yang kadang sering dianggap remeh, tapi dampaknya besar banget buat keluarga. Apalagi buat tumbuh kembang anak-anak. Selain itu, lo perhatikan deh, meskipun kiri-kanan banyak banget perkebunan sawit yang luas, jalanan tetap diaspal dengan baik. Jadi gak ada tuh cerita jalan berlubang atau rusak parah, bahkan di daerah yang jauh dari kota. Infrastruktur yang baik ini penting banget. Apalagi kalau kita bandingin dengan beberapa daerah di Indonesia yang kadang jalannya masih suka berlubang, apalagi di pedesaan. Di Malaysia, mereka gak cuma fokus di kota besar, tapi juga di daerah-daerah terpencil sekalipun, semua dapat perhatian yang sama. Yang bikin Malaysia lebih unggul lagi adalah soal gedung sekolah dan kantor polisi. Di sana, meskipun lo ada di kampung, gedung sekolahnya tetap bagus dan rapi. Ini nunjukin kalau pemerintah Malaysia punya komitmen yang kuat buat ningkatin kualitas pendidikan di seluruh penjuru negeri. Kantor polisi pun gak kalah bagus, bahkan di daerah kampung, tetap kelihatan profesional dan terawat. infrastruktur yang rapi dan fasilitas publik yang terjamin kayak gini, pastinya bikin warga merasa lebih nyaman dan aman. Jadi kalau kita lihat dari berbagai sisi, sistem di Malaysia ini bener-bener fokus ke kesejahteraan warga. Mereka gak cuma mikirin soal infrastruktur atau gedung-gedung bagus, tapi juga urusan yang lebih personal, kayak kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan jangka panjang lewat KWSP tadi. Makanya gak heran kalau banyak netizen Indonesia kadang merasa tutu mata atau kagum dengan cara Malaysia mengelola negara mereka. Karena banyak aspek yang terlihat lebih teratur dan fokus ke pelayanan publik. Dan itu tadi guys, video yang baru saja kita reaksi bersama. Marah guys ya, emosi, kesal saya melihatnya ya guys ya. Ini betapa membuat saya marah ya guys ya. Mengapa? Karena mengapa saya harus dibanding-bandingkan antara Malaysia dan Indonesia. Terkadang saya rasa kesal hati saya ya guys ya. Karena situasi kedua negara ini pasti tidak sama. Sangat-sangat berbeda jauh dari jumlah penduduk, keadaan, dan juga pemerintahan itu semua sangat berbeda guys. Kenapa harus dibanding-bandingkan? Nah, kalau kita berpikiran yang tidak maju memanglah seperti itu. Haruslah kita marah. Haruslah kita emosi. Kenapa harus dibanding-bandingkan? Tapi kalau kita dalam hati yang jernih, maka pikiran kita akan terbuka guys. Lebih positif, memandang, dan juga melihat negara lain, negara sekitar, apalagi tetangga kita yang lebih maju. Tentunya kita harus penasaran mengapa mereka bisa dan kita juga tentu pasti bisa ya guys ya. Seperti mereka. Karena mereka ini sudah terlebih dahulu mungkin sedikit meninggalkan kita. Seperti Singapura, Brunei, dan juga Malaysia. Mereka itu sudah lebih tertata ya guys ya. Saya juga akui hal itu. Di Indonesia juga bukan tidak ada ya guys. Ada juga yang sudah tertata. Tapi tidak seluruh tempat ya guys ya. Tidak semua tempat ada yang seperti itu. Karena di Indonesia masih lagi ada kekurangan atau pekerjaan-pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Termasuk ada banyak aspek tadi ya guys ya. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Ya walaupun banyak sekali orang Indonesia marah, ya emosi melihat perbandingan seperti ini, tapi terkadang ada juga mereka yang berpikiran positif. Kenapa sih Malaysia itu mampu? Kenapa sih ada apa sih dengan kita? Selainya kan kita juga mampu melakukan hal yang sama demi kemajuan. Dan ini adalah bagian dari kritikan kepada para petinggi-petinggi di Indonesia agar lebih terpacu lagi dalam bekerja untuk lebih meningkatkan kualitas di dalam negeri ini guys ya. Dan tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain. Masa kita negara besar kita mesti kalah dengan negara Malaysia dan juga Singapura. Justru Singapura jauh lebih kecil ya guys ya. Kecil sekali. Tapi mereka dapat lebih maju. Seharusnya ini menjadi cambuk bagi kita untuk dapat membangkitkan raksasa besar ini guys. Negara besar ini sehingga dapat maju beriringan ya. Janganlah jauh lagi pemikiran kita sampai kita takut untuk membandingkan dengan negara tetangga yang sudah maju ya guys ya. Seharusnya ini dapat melecut kembali kerja keras kita jiwa motivasi kita untuk meraih hasil yang maksimal di masa yang akan datang agar lebih cepat ya guys ya untuk meraih kesuksesan itu. Memang harus ya bukan di dalam negeri saja tapi kita harus sedikit membandingkan dengan negara-negara luar yang justru sudah meraih cita-citanya meraih angan-angan dan mimpinya dengan kerja keras dengan banyak dukungan oleh masyarakat-masyarakat di dalam negerinya guys ya. Sehingga mereka sudah dapat meraih hasil maksimal itu. Dan kita juga harus melakukan hal yang sama ibarat kita punya teman menjadi seorang penjual parfum ya guys ya. Itu secara otomatis sedikit-sedikit aroma parfum akan melekat dalam tubuh kita. Nah berbeda hal kalau kita memiliki teman yang sebagai penjual ikan ya guys atau sebagai penjual daging. Kalau kita mendatangi mereka otomatis sedikit demi sedikit badan kita akan ada berbau ikan ataupun daging ya guys ya. Maka itulah yang saya sampaikan. Nah kalau kita lebih memandang negara maju sedikit demi sedikit pasti kita akan ada terkena dampaknya kepada negara kita ya guys ya. Nah itu adalah apa yang seharusnya kita lakukan dan memang sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan selama ini yaitu adalah sebuah kemajuan dengan negara kemakmuran masyarakat dan kesejahteraan dari semua orang yang berada di Indonesia Indonesia. Baiklah demikian kita di video selanjutnya semoga video dibermanfaat bagi kita semua dan aku mohon diri mohon maaf jika ada kesalahan kata-kesalahan sikap dan ada semua mohon dimaafkan dan aku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati